Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Jawa Anjar Pranowo juga berencana membangun kembali jembatan Jembang Pelamitan yang rusak akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2021 kemarin. Ganjar menyesalkan sikap perorangan yang menyebabkan pembangunan jembatan batal terrealisasi. Ganjar menyebut sejumlah persiapan memang perlu dilakukan sebelum membangun jembatan tersebut diantaranya dengan melakukan perancangan Detail Engineering Design atau DID serta penganggaran dan nantinya jembatan Jembang Pelamitan ini akan dibangun secara permanen. Ganjar pun berharap selama pembangunan jembatan berjalan ada komunikasi antara Pemkap Banjarnegara dengan Pemprov Jawa Tengah yang dapat terjalin dengan baik, sehingga jembatan ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai informasi pemirsa, jembatan Jembang Pelamitan ini merupakan jalur penghubung antara Desa Jembang Pelamitan Kecamatan Sukoharjo Wonosobo dengan Desa Larangan Kecamatan Pagentan Banjarnegara. Mungkin nggak suka sama saya, nggak apa-apa, tapi kalau dibantu tidak mau. Saya masih punya fotonya, saya sampai ke sana, ibu-ibu di sana itu banyak sekali ya itu. Terus kemudian kita siapkan, oke ya kita bangun, kita siapkan. Tapi ya mungkin karena dari Pemkap-Pemkapnya mesti harus rapat dulu, batal. Saya merasa bersalah kemudian, ya wes lah gini, maka siapanya ini. Kalau sekarang saya bantu, saya yang bangun mau apa-apa, nggak gitu. Kalau mau kita selesai kan, dan kita sudah mendesain. Mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan, udah kita hitung sih, ini nggak mahal kok sekitar 2,2 miliar. Nggak mahal. Mudah-mudahan sih hasilnya baik. Nanti kalau elak, awas. Gitu, ah gitu. Gitu, ya Pak Nge, mohon ketak ewangi. Ada beberapa sawah yang dialiri, Pak. Kenapa? Ada beberapa sawah yang dialiri. Ya ini, seluruh area ini. Ini seluruh area ini, nggak tahu berapa hektare nih semuanya. 12 hektare.